Dina Sosial Aceh Barat Daya Dina Sosial Aceh Barat Daya Para PNS yang menerima bansos bersedia membayar kembali bantuan tersebut Meskipun sebagian di antara mereka menerima bansos sebelum menjadi PNS atau sebelum Oktober 2022 Kepala Dina Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan bantuan dikembalikan langsung ke kas negara Pihaknya hanya bisa mendampingi saja Dina Sosial juga meminta kepada ASN yang terlanjur menerima bansos segera mengembalikannya Semua kita di Aceh Barat Daya Itu terdapat ada 50 ASN yang menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial Usaha Jadi dalam hal ini Bapak Umbadi telah memerintahkan kami untuk menyurati aparatur desa Karena di data itu yang ada hanya status mereka ASN dan alamat desa Jadi itulah kita kirim ke Keci ataupun Kepala Desa untuk bisa menghubungi ASN tersebut Untuk mengembalikan anggaran yang telah mereka terima yang tidak tepat sasaran Dina Sosial meminta pihak desa segera memperbarui data sistem informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIKSSK Guna mencegah kesalahan data Data tersebut dapat diperbarui setiap 6 bulan sekali Agar tidak ada lagi PNS yang menerima bansos Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Daya